Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami Ruzda Mawang Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Terkait masalah gagal dalam mengirim data EDM tahun 2023 Kerkam untuk tahun anggaran 2024 Seperti ini kasusnya Bapak Ibu, status kirim RKam gagal Apakah di tempat Bapak Ibu atau teman-teman juga sama Gagal dalam pengiriman data kerkamnya Padahal jika kita lihat di wilayah EDM Statusnya Bapak Ibu sudah masuk ke data EDM 2023 Disetujui Namun tadi gagal dalam mengirim Datanya untuk pengisian RKam tahun anggaran 2024 Padahal EDM ini merupakan basis data Atau sumber dari kegiatan untuk pengisian RKam di tahun anggaran Berjalan Yaitu tahun anggaran 2024 Disini sudah kami lakukan berapa kali Batalkan persetujuan dan kirim ulang Bapak Ibu Namun statusnya masih gagal Setelah kami konsultasikan dengan tim pembina EDM dan RKam kemenang Katanya ini kemungkinan sistem RKam belum dibuka secara penuh Jadi mengakibatkan kegagalan dalam pengiriman EDM ke RKamnya Kata beliau solusinya cuma ditunggu saja Dalam beberapa minggu ini Apakah nanti bisa melakukan kirim data Jadi tadi cuma menunggu saja solusinya Tidak dilakukan apa-apa Kita lakukan nanti secara bengkala Mencoba kembali dalam beberapa hari atau beberapa minggu ini Apakah nanti statusnya bisa terkirim Oke ini saja Bapak Ibu Impunya yang bisa kami sampaikan Terkait masalah kegagalan dalam mengirim EDM tahun 2023 RKam 2024 Semoga bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf jika dalam penyampaian atau perkataan kami Kurang begitu jelas Salah atau hilang Akhirnya kami sudahi dengan Nabi Lai Taufik Waida Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh